Halo internet, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi bareng gue Bang Agam Collector Sobat Miski di channel Agam Dadam Gengs, gengs, gengs Ini gara-gara kalian ya Gara-gara kalian semua, gara-gara elo semua Yang nyuruh gue beli mainan Kamen Rider Harusnya gue yang meracunin kalian Tapi ini kalian semua yang ngeracunin gue Dan ini sangat spesial Karena setelah sekian tahun Akhirnya gue beli mainan Kamen Rider lagi ya Nih, gara-gara elo semua Gue beli mainan Kamen Rider lagi ya Nih, 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 nih Tuh, puas, lu puas Jadi banyak banget yang komen Bang, beli Kamen Rider dong Rifi Kamen Rider dong Kamen Rider, Kamen Rider, Kamen Rider Gitu kan Bukan gue gak suka Kamen Rider Gue suka ya Suka banget ya Terutama Kamen Rider Black ya You know lah Gue, Angkatan 90-an, sukanya Kamen Rider Black Sampai terakhir yang gue ikutin itu Kuga Soalnya waktu itu masih ditayangin di RCT Dan ngomong-ngomong Kamen Rider Ini gue pake kaos Keren banget Kamen Rider dari Carpenter Toys Kamen Rider paling the best ya Kotaro Minami RX Robo dan Bio Kurang blacknya aja nih Gue dapet paket Kaos ini dari Carpenter Toys ya Packagingnya nice banget Thank you so much Carpenter Toys Jadi Carpenter Toys ini adalah Salah satu toko mainan di Jogja Waktu itu gue sempet mampirin Dan selain dapet kaos Ini packagingnya nice Ada sticker juga Sticker Carpenter Toys ya Nah ini nice banget Spawn Terus dapet gantungan kunci Berlogo Carpenter Toys Jadi Carpenter Toys ini mostly Kalo lo mainin ke tokonya tuh Udah kayak museum horror gengs Mainannya 80% horror semua Keren banget, keren banget sumpah ya Thank you so much Carpenter Toys So lanjut ke ini dia Apa namanya? Kamen Rider Zero One Anjir gue aja gak hafal namanya Sejujurnya gue pengen Ngikutin lagi Kamen Rider Tapi Gila men Udah banyak banget Kamen Rider Gak tau gue harus ngikutin dari mana Dulu sempet ngikutin Yang dia sebelah-sebelah bisa berubah Itu apa namanya Itu juga gara-gara Ketemu si Iqbal Iqbal ex-coboy junior Iqbal Dilan ya Dulu Dia sempet main tayfotografi juga Bareng gue Jadi dari dia gue tau Ada Kamen Rider Yang bisa Sebelah-sebelah itu Warna hijau Warna ungu Warna hitam Bisa berubah-berubah gitu Agak ngebigongin sumpah ya Dan ada beberapa Kamen Rider juga Yang gue suka Sebenernya desainnya Seperti yang ini Tapi gue gak ngikutin ceritanya Terus muncullah Si Kamen Rider Zero One ini ya Honestly Pertama kali gue liat Gue langsung naksir banget Langsung kayak Anjir Ini setelah sekian lama Gue gak pernah nih suka Desain Kamen Rider yang Kayak gini gitu kan Keren banget sih Sumpah Keren banget Simple The best lah Bersih gitu keliatannya ya Ya gitu lah Gue gak bisa jelasin Setelah gue nge-youtube Dia juga bisa berubah-berubah ya Bisa jadi pink lah Tengahnya Macem-macem lah Emang sekarang Tipe Kamen Rider gitu ya Bisa mix and match ya Oke 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 Kok jadi Jadi curhat ya Balik ke figurnya ya Ini dia SAF Zero One Keluaran Bandai Jadi ini gue dapet Lagi-lagi Di Bro Victor Jadi gue sempet live Kemarin dikirimin Tiga barang Gue sudah review SAF Scarlet Witch Sekarang gue review ini Dan satu lagi nanti Nextnya bakal gue review ya Ini dari Bro Victor Sekali lagi racunnya Kurang aja reh Thank you so much By the way ya Dia sudah memprovide Ini Ini gue dapet di harga Di harga Rp 850 ya Kalau gak salah ya Kalau gak salah ya Pokoknya gue Beli tiga Terus ada potongan Diskaun gitu-gitu deh Thank you so much Bro Victor Kita lihat boxnya Dari dekat ya So geng Sini dia boxnya Dari depan Ada stiker Tamashination Lalu disini ada tulisan Hidden Intelligence Ini mungkin kayak Star Industries Atau Star di DC ya Perusahaan gitu Gue gak tau Sumpah gue gak ngerti Lalu keliatan langsung Figurnya Keren banget Sumpah Dan ini seperti biasa Ada tulisan SAF Figure Arts Is a new standard Blah 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 Dan ini ada foto Figurnya Jadi SAF Agak kurang konsisten ya Kalau di Marvel Rata-rata ilustrasi Tapi kalau di Kamen Rider Ini foto figurnya langsung Jadi in cover Nice Logo SAF Figure Arts Tulisan Kamen Rider Zero One Rising Hopper Lalu ini ada logo apa nih Gue gak tau nih Ini logo Zero One nya kali ya Logo Tamashination Dan logo Bandai Di sisi samping Tulisan SAF Figure Arts Terus Kamen Rider Zero One Blah 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 Ada tembusan Foto figurnya ya Dari depan Another side Sama tulisan juga SAF Figure Arts Dan foto produknya Lagi di bawah ya Dan bagian belakangnya Ada tulisan Kamen Rider Zero One Ada foto figurnya Yang sudah diposokkan Ini keren banget ya Lalu di bawahnya Banyak tulisan Jepang Gak ngerti gue Warning Dan Dan disini ada Fifteen Edge ya Jadi Mainan ini untuk 15 tahun ke atas Bukan untuk anak-anak Sorry ya kids Bagian atasnya Ada SAF Figure Arts Tulisan juga sama Bagian bawahnya Ada foto figurnya Lalu ada Legal Staff disini Nah ini ada Call Center Tapi ketutupan stiker ya Lalu ada tulisan SAF Figure Arts Nah itu dia Boxnya gengs So langsung aja Gue buka Figurnya ya I have no idea ya Gue gak tau ceritanya Sama sekali Gue gak tau karakter Si Kamen Rider ini Siapa Kenapa Bagaimana Tolong kasih tau gue Comment di bawah ya Kalau ada link Buat belajar Kamen Rider Dari mana Ceritanya Bisa tonton Dimana Gue gak ngerti ya So ini udah gue buka Di bagian sininya Typical SAF Ada logo Tamashin Nation Logo website-nya ya Website Tamashin Nation Dan ini dapet Oke kertas warnanya Warnanya cukup unik ya Kayak stabilo gitu Lalu dapet Ini surat cinta Untuk survei Lalu ada sedikit Manual Book So gengs Sebelum Gue review Lebih dekat Di box beracun Seperti biasa Dan Untuk pertama kalinya Gue mau coba Nyium bau Belalang Bau belalang Bau Kamen Rider ya Oke Baunya gak terlalu Identik ya Bau plastik Baunya gak terlalu Menyengat ternyata Gak terlalu bau ya Kamen Rider-nya Atau mungkin hidung gue Yang agak mampet sih Lagi agak mampet Emang hidung gue Yang pasti berasa banget Bau mainan barunya Dan itu Bikin happy Walaupun Tidak sehat Oke Baunya gak terlalu Keras Dan Biasa aja ya Kayak mainan baru SHF kebanyakan Oh iya Ada ketinggalan Katanya ini SHF Pertama Yang glow in the dark Pantes Warnanya agak Begini ya Dia bentuknya ya Warnanya kayak stabil loh Dan boxnya juga Jadi gak cuman figurnya Boxnya juga Katanya bisa Glow in the dark Ayo kita coba ya Let's go So gengs Ini dia Action figurnya Dan boxnya ya Konon katanya boxnya juga Glow in the dark Sekarang gue mau coba Glow in the darknya Seperti apa ya UVnya seperti apa Jadi ini Lampunya Kondisi menyala Dan gue sudah ada Center UV disini Untuk membantu Ngetes Glow in the darknya Ya Coba gue matikan Lampunya Apakah glow in the dark Dan tidak terjadi Apa-apa Gengs Tapi kalau Center UVnya Gue nyalain Nah My god Keren banget Anjir Ternyata Emang harus Dibantu Dengan center UV Disini Anjir Nyala gini dia Dan boxnya juga Garis-garis Itu tuh Yang kuningnya Dia menyala ya Oh my god Ih Keren abis Keren Keren abis Nice Lihat ya Gokil Ih Parah 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 Marvel Kapan nih Dibikin versi Kayak gini ya Tapi karakter apa ya Marvel Kalau dibikin Glow in the dark Gini Man Keren banget Wow Wih Nice Abis ya Jadi harus dibantu Dengan lampu UV Kalau gue matikan Total Tuh Gak ada apa-apa Beda sama Kaos-kaos glow Di dark Kan Kalau mati Total Gelap Total Dia ada Glownya sedikit Tapi ini Emang harus Dengan UV Nah Jadi Kalau kalian Sempet Tahu Hot Toys Sudah Ngeluarin Gitu Untuk figure Black Panther Terus Figure Thor Infinity War Juga tuh Anjir Alarm Nyala Oke Jadi Ini ya Glownya Glow in the dark Harus Pake center UV Dibantu Dengan center UV Jadi Semua bagian kuning Jadi glow Gitu ya Tuh Belakangnya juga Keren banget Anjir lah Nice Oke Tadi sudah Dicek UV glow in the dark Keren banget Anjir Sumpah Ini sekarang Kita Balik lagi Review ke Figurnya Ini Figurnya Ini box Dan Aksesorisnya Hanya tangan-tangan Aja Ini kalau Kamen Rider Emang susah Dapet Aksesoris Setelah Gue searching Di Youtube Beberapa Dia punya Beberapa Senjata Ada Koper Itu Kenapa Tidak dikasih Kampret Gue mau Lihat Aksesorisnya Dih Tangan-tangannya Dulu Aksesorisnya Dapet tangan Mengepal Lihat detailnya Anjir Kecil banget Ini Aduh Tangan Mengepal Cukup Kecil Polos Hitam Gini Biasa Lalu Ada Tangan Seperti Mencubit Atau Memegang Kartu Atau Apa Pokoknya Gitu Gesturnya Kayak Lagi Memegang Sesuatu Yang Kecil And Dapat Tangan Menunjuk Kelihatan Sudah Menunjuk Mungkin Ini Untuk Pose Pose Alak-alak Kamen Rider Gitu Setelah Henshin Atau Apalah Gue gak Tau Detailnya Cukup Nice Dan Dapat Lagi Satu Tangan Menunjuk Tangan Sebelah Kanan Ini Gue Gak Tau Jadi Dia Gak Ada Pasangan Yang Lain Punya Pasangan Dia Jomblo Sendiri Jari Dia Sedang Menunjuk Tegas Seperti Ini Angka 1 Oke Dan Next Ini Detail Figurnya Oh My God Wah Gila Keren 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 Keracunan Lagi Gue Kamen Rider Kalau Kita Lihat Bagian Lehernya Dia Ada Aksen Aksen Jadi Gak Hitam Polos Nice Di Sebelah Belakang Ini Ada Kerutan Sedikit Nice Touch Sumpah Jadi Berasa Kain Nice Dan Matanya Luar Biasa Lihat Detailnya Keren Gak Suka Gak Suka Gak Akurat Abis Ada Titik Di Balik Kaca Merah Ini My God Nice Dan Di Jidatnya Ada Titik Lagi Lihat Bagian Atas Kepalanya Ada Aksen Garis Merah Manis Sosfit Nice Lihat Bagian Bodinya Gue Suka Gak 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 Sini Warnanya Hitam Mostly Hitam Lalu Ada Armor Armor Warna Kuning Stabilo Ini Naksir Gue Sumpah Begitu Lihat Desainnya Naksir Ditawarin Mainannya Langsung Gak Pikir Panjang Gue Ambil Ya Gak Pake Preorder Ready Stock Gue Ambil Langsung Ini Lihat 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 Detail Bagian Baju Dalam Hitam Ini Yang Titik Sculp Gini Nah Ini Geng Lihat Lihat Ada Kerutan Kerutan Kain Ini Nice Gue Suka Yang Gini Jadi Berasa Real Detail Nice Banget Detail Tangannya Juga Ajib Dan Ini Belt Luar Biasa Detail Wah Jadi Gue Setelah Barang Ini Datang Gue Langsung Searching Searching Di Youtube Kayak Apa Bentuk Aslinya Dan Ternyata Setelah Gue Reset Juga Kamen Radar Sekarang Belt Itu Gede Gede Banget Kayak Gini Geng Ini Kalau Berantem Gak Nganggu Apa Tapi Emang Make sense Karena Ada Masukin Kartu Apalah Segala Macem Jadi Device Belt Ini Fungsinya Juga Macem Macem Beda Dengan Kamen Rider Angkatan Gua Dulu Ini Lihat Belt Nice Banget Gue Balak Balik Kanan Kiri Detail Anjir Ajib Banget Lalu Di Bagian Kanan Kirinya Disamping Ada Holster Buat Senjata Tapi Gak Dapet Disini Sayang Banget Detail Bagus Cuman Aksesoris Nya Emang Ampas Dan Lihat Di Bagian Pantat Lagi Ada Kerutannya Nice Nice Banget Even Yang Bagian Teksturnya Griddle Griddle Gini Juga Ada Kerutannya Manis Banget Small Detail But More Impact Menurut Gue Ganteng Dari Atas Sampai Bawah Ganteng Sepatu Boot Nya Ganteng Keren Banget Dan Ini Lihat Bagian Sol Sepatunya Detailnya My God Zeruan Kamu Keren Sekali Oke Geng Sekarang Gue Mau Coba Artikulasinya Dari Kepala Dulu Pastinya Harusnya Bisa 310 Derajat As Simple as That Lihat Nice Lalu Bisa Mengkok Mengkok Gini Cakep Keatasnya Segini Jauh Kebawahnya Cukup Sempurna Perfect Lalu Tangannya Segini Aja Geng Karena Mentok Di Shoulder Pad Cukup Besar Shouldernya Cukup Gendut Tangannya Bisa 360 Derajat Both Hands Sama Tangannya Bisa 360 Derajat Oke Lalu Di Biceps Ada Artikulasi Lagi Bisa Diputer Nice Cukup Double Join Sempurna Nice Dan Tangannya Bisa Diputer Ke Atas Kebawah Juga Bisa Ini Juga Bisa Nice Terusnya Juga Ada Tapi Sedikit Sedikit Aja Gerak Gini Kanan Kiri Sedikit Kedepan Belakang Juga Bisa Sedikit Ya Not Bad And Then Pinggang Kanan Kiri Bisa 360 Derajat Harusnya Nah Bisa Beltenya Juga Ikut Kakinya Bisa Segini Jauh Lalu Di Bagian Pahanya Ada Artikulasi Lagi Bisa Diputer Seperti Ini Lututnya Double Join Sempurna Lalu Kakinya Bisa Ke Atas Ke Bawah Jauh Juga Ke Bawah Nice Lalu Di Ujung Kakinya Ada Artikulasi Lagi Seperti Biasa Dan Ada Satu Lagi Yang Keren Banget Ini Bisa Dibuka Nah Oh My God Ini Namanya Apa Sih Kalau Kalian Nyebutnya Apa Sih Gue Kartu Gitu Ya Kayak Buat Henshin Gitu Device Ini Nice Nice Banget Lihat Detailnya Lihat Detailnya Keren Banget Tapi Ini Gak Bisa Dilipat Ya Still Kayak Gini Lihat Titilnya Gengs My God Keren Banget Anjir Keren Juga Ternyata Kamen Rider Jaman Sekarang Banyak Device Device Gini Jadi Ini Mungkin Bisa Taruh Disini Kali Ya Oh Gak Bisa Gengs Gak Bisa Ternyata Ini Buat Apa Fungsinya Kanan Kirinya Gak Bisa Juga Buat Naruh Belt Ini Keren Bisa Dibuka Lalu Masukin Lagi Henshin Gitu Masuk Abis Nyontek Di Youtube Keren Banget Kamen Rider Zero Rising Hopper Dan Ini Perbandingan Dengan Kamen Rider N-Man Versi Marvel Cinematic Universe Dia Kamen Rider Gitu Desainnya Si N-Man Ini Gue Pengen Bandingin Sama Kamen Rider Black SAF Tapi Lagi Nggak Di Rumah Sini Nanti Lain Kesempatan Gue Bandingin Dengan Kamen Rider Gue Punya Ini Perbandingannya Soalnya Si N-Man Ini Waktu Keluar Desain Ini Katanya Mirip Kamen Rider Ya Iya Juga Si Tingginya Hampir Sama So Itu Tadi Review SAF Kamen Rider Zero One Rising Keluaran Bandai Coba Gimana Menurut Kalian Skor Figure Ini Menurut Gue 9 Ini SAF Pertama Yang Glow In The Dark Nice Banget Cuman Sayang Aksesoris Sedikit Cuman Dapat Tangan Tangan Gini Doang Tapi Nggak Masalah Karena Figurnya Keren Desain Gue Suka So Please Kalian Tanggung Jawab Gue Mau Ikut Kamen Rider Ini Bisa Tonton Dimana Ya Coba Kasih Tahu Gue Komen Dibawah Dan Kalau Mengikuti The Whole Kamen Rider Enaknya Dari Mana Ya Pasti Dari Awal Cuman Males Banget Geng Udah Banyak Banget Versi Kamen Rider Ya Ah Damn You Guys So Thanks For Watching Semoga Video Ini Bermanfaat Bisa Jadi Bahan Pertimbang Untuk Kalian Mau Beli Mainan Ini Apa Nantinya Sampai Ketemu Di Review Berikutnya Assalamualaikum Wr. Tetap Support Channel Agam Dadam Ciao